Pendekar bodoh, jilid 44. Bu Pun Su maklum bahwa ketiga orang lawannya ini merupakan orang-orang yang sudah tinggi tingkat kepandainya dan tidak boleh dilawan dengan sembrono, maka dia segera mengerahkan ilmu kepandainya yang luar biasa dan menghadapi mereka dengan ilmu silat Pek In Ho Atsut yang dimainkan secara luar biasa sekali. Kalau Chin Hai yang mainkan ilmu silat ini, maka hanya pada dua lengan tangannya saja yang mengebulkan uap putih. Akan tetapi ketika Bu Pun Su yang mengerahkan tenaga dalamnya mainkan ilmu silat itu, tidak hanya kedua lengannya bahkan seluruh tubuhnya mengebulkan uap putih yang melindungi tubuhnya sehingga setiap kali ada senjata lawan mendekati tubuhnya dalam serangan yang dilakukan oleh lawan itu, maka senjatanya itu seakan-akan tertahan oleh semacam tenaga yang luar biasa kuatnya. Ketiga orang pengeroyok itu menjadi terkejut dan kagum sekali oleh karena selama hidup belum pernah mereka menghadapi seorang lawan yang demikian tangguh, yang dengan bertangan kosong sanggup menghadapi mereka bertiga dan kini ternyata dapat melawan senjata-senjata mereka dengan baiknya. Jangankan menghadapi, bahkan menyaksikan kepandain yang seperti ini pun baru sekali ini mereka alami. Akan tetapi, sebagai tokoh-tokoh besar yang berilmu tinggi, mereka merasa malu apabila memperlihatkan rasa ketakutan, maka mereka memperhebat serangan dan mengerahkan seluruh kepandainan. Penaga luakang mereka juga sudah sampai di tingkat yang tinggi, karena itu biarpun beberapa kali senjata mereka kena terbentur dan terpental oleh hawa yang keluar dari gerakan kedua tangan Bu Pun Su, akan tetapi ada beberapa kali pula senjata mereka berhasil memecahkan pertahanan itu dan hanya berkat kelincahan serta ginkangnya yang luar biasa saja maka Bu Pun Su dapat terhindar dari bahaya maut. Kalau dia menghendaki, dengan sekali pukulan tangannya yang ampuh, Bu Pun Su akan sanggup menghancurkan tengkorak itu. Akan tetapi oleh karena kakek yang telah banyak pengalaman ini tahu pula bahwa di dalam tengkorak itu tersimpan senjata-senjata rahasia yang mengandung racun berbahaya sehingga kalau tengkorak terpecah, biarpun ia tidak khawatir akan keselamatan dirinya sendiri, akan tetapi takut kalau-kalau senjata rahasia itu akan menewaskan orang-orang lain di sekitar tempat itu, karena itu maka dia tidak berani memukulnya. Keraguan ini membuat Taik Kek Losu mendapat hati, bahkan menyangka bahwa kakek jembel itu benar-benar merasa gentar terhadap senjatanya. Karena itu ia memutar-mutar senjata lihei itu makin cepat mengarah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Bu Pun Su. Ada pun senjata gendawa di tangan Sian Kek Losu menyambar-nyambar dari atas bagai seekor burung Garuda yang menyerang kepala dan tubuh bagian atas. Gendawa itu berat dan menyambar dengan dorongan tenaga yang bukan main besarnya sehingga biarpun Bu Pun Su sudah sangat liai, akan tetapi sekali saja terkena pukulan gendawa itu pada kepalanya, tentu ia akan mengalami celaka. Bu Lang Hwasyo juga tidak kurang berbahaya. Sepasang puan kuantik pada tangannya adalah senjata kecil yang dapat digerakkan cepat sekali mengarah jalan-jalan darah yang paling berbahaya dari tubuh kakek jembel itu. Melihat kelihayan tiga orang lawannya, Bu Pun Su mengambil keputusan untuk bertindak cepat dan menyingkirkan lawan-lawan ini agar dia tidak membuang waktu terlalu banyak. Tiba-tiba saja dia berseru keras hingga ketiga orang lawannya itu menjadi terkejut karena jantung mereka tergetar oleh gemah suara yang hebat ini. Pada saat itu, tengkorak di tangan taik kek losu sedang melayang dan mengarah ke kepala Bu Pun Su, senjata gendawasian kek losu dengan gerakan yang hebat sekali menusuk ke arah ulu hatinya, ada pun kedua puan kuantik di tangan Bu Lang Hwasyo menotok ke arah iganya. Akan tetapi, perasaan kaget tadi sudah membuat mereka agak tercengang sehingga gerakan mereka menjadi lambat. Bu Pun Su lantas memperlihatkan kelihayanya yang benar-benar hebat dan sukar untuk dipercaya oleh orang-orang yang menyaksikannya. Kakek jembel itu tidak mengelak dari sambaran tengkorak ke arah kepalanya, bahkan dia lalu mengulurkan tangan kanan serta menggunakan jari terunjuk dan jari tengah untuk menjepit serta menggunting tali pengikat tengkorak itu hingga dengan mengeluarkan suara nyaring tali itu putus dan tengkorak itu telah berpindah ke dalam tangannya. Pada waktu itu pula sepasang puan kuantik sudah mencapai sasarannya dan menotok tepat di bagian iga Bu Pun Su. Akan tetapi, alangkah terkejut dan herannya hati Bolang Hwasyo ketika dia merasa betapa sepasang puan kuantiknya itu mengenai tempat yang lunak, seakan-akan dia telah menusuk air saja. Dia cepat menarik kembali puan kuantik itu dan dengan metel, terbelalak dia melihat betapa kedua puan kuantiknya sudah patah dua. Gendawa di tangan Sian Kek Losu yang lebih berat itu datang paling akhir dan dengan kekuatan luar biasa menyambar ke arah ulu hati Bu Pun Su. Kakek jembel ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak, dan agaknya ulu hatinya pasti akan tertembus oleh hujung gendawa yang keras dan kuat itu. Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu meniup ke arah muka Sian Kek Losu. Pada saat tangin tiupan yang dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikang hebat luar biasa itu menyambar mukanya, Sian Kek Losu merasa betapa kulit mukanya menjadi perih dan matanya tak dapat dibuka lagi. Terpaksa ia memejamkan matanya dan karena terkejut dan sakit, gerakan tusukannya mengendur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bu Pun Su untuk menjatuhkan diri ke belakang dan berjungkir balik dengan kaki di atas dan kepala di bawah lalu berdiri lagi dan terlepaslah ia dari ancaman senjata gendawa itu. Sebelum Sian Kek Losu dapat membuka mata, Bu Pun Su sudah melompat maju dan sekali dia mengebutkan tangan ke arah tengah-tengah gendawa itu, patahlah gendawa di tangan Sian Kek Losu. Bu Pun Su tidak berhenti sampai di situ saja dan sekali tubuhnya berkelebat ke arah tiga orang lawannya, mereka merasa ada tenaga yang besar menyambar ke arah dada, maka mereka terpaksa mengangkat tangan menangkis. Akan tetapi, dengan hati heran mereka melihat Bu Pun Su melompat mundur lagi sambil tertawa girang, sedangkan mereka tidak merasa mendapat pukulan. Selagi tiga orang itu memandang heran, tiba-tiba saja Hai Kong Ho Siang yang tadi berdiri bengong dan berdidik melihat demonstrasi kepandayan yang hebat itu, tertawa bergelak-gelak. Hahaha, dengan mudah jago kami sudah menjatuhkan ketiga jago dari Mongol. Tait Kek Losu, kau dan kawan-kawanmu telah kalah, maka kalian harus mundur dan memberi kesempatan kepada jago-jago lain untuk mencoba kepandayan mereka. Tait Kek Losu memandang dengan marah, kami memang sudah kehilangan senjata, akan tetapi itu bukan berarti bahwa kami telah kalah, karena kami belum dirobohkan. Hai Kong Ho Siang kembali tertawa bergelak. Manusia goblok dan tidak tahu kebodohan sendiri. Kalian telah mendapat ampun dari jago kami, akan tetapi masih belum mengakui kebodohan sendiri? Lihatlah dadamu, Tait Kek Losu dan kalian juga, Sian Kek Losu dan Bolang Hwasiu. Tiga orang pendeta itu melihat ke arah dadanya, dan terkejutlah mereka oleh karena baju mereka pada bagian dada sebelah kiri ternyata sudah berlubang. Mereka menjadi pucat dan bergidik oleh karena ternyata bahwa setelah membalas dengan sekali serangan saja, kakek jembel itu telah berhasil membuat baju mereka berlubang dan kalau saja kakek itu menghendaki, maka untuk membunuh mereka bagi kakek itu sememudahnya dengan membalikan telapak tangan sendiri. Hebat, hebat sekali Tait Kek Losu menarik napas panjang. Bukpun Su, kepandaianmu membuat aku merasa takluk dan aku mengaku kalah. Sesudah berkata demikian, Tait Kek Losu lantas memberi perintah kepada semua anak buahnya untuk mundur dan dia bersama kawan-kawannya lalu pergi dari situ. Tait Kek Losu, kau bawalah senjatamu ini dan jangan gunakan lagi senjata itu karena akhirnya tentu akan mencelakakan dirimu sendiri. Bukpun Su berteriak sambil melempar tengkorak itu ke arah Tait Kek Losu. Tait Kek Losu mengulurkan tangan menyambut tengkorak kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Biarpun aku sudah kalah olahmu, akan tetapi kau tak berhak melarang aku memergunakan senjata buatanku sendiri. Setelah berkata demikian, dengan hati penuh dendam, Tait Kek Losu lalu pergi dengan cepat meninggalkan tempat itu. Dia telah merasa putus harapan oleh karena menghadapi Kek Jembel itu dia tak berdaya dan percuma saja kalau dia hendak melanjutkan usaha mencari harta pusaka. Karena itu dia lalu memimpin anak buahnya untuk kembali kepada Yagalikan membuat laporan. Sekarang jago-jago Turki dipersilakan untuk memperlihatkan kepandainya, kata Hai Kong Ho Siang yang merasa gembira sekali karena sebagaimana telah diaduga, dengan adanya Bukpun Su di pihaknya, maka dengan sangat mudah mereka mengalahkan pihak lawan yang hendak memperebutkan harta pusaka itu. Memang, biarpun tanpa bantuan dari Bukpun Su, belum tentu diadang kawan-kawannya yang cukup lihai akan dapat dikalahkan oleh pihak lawan, akan tetapi hal itu merupakan hal yang belum pasti dan juga amat berbahaya. Siokwat Moli, Lokun Tojin, dan perwira Turki yang bernama Sahali itu, turut merasa terkejut sekali melihat betapa hebat sepak terjang Bukpun Su tadi. Akan tetapi sebagai orang-orang berilmu tinggi, tentu saja mereka pun tak sudi menyerah sebelum mencoba. Sekarang, mendengar ucapan Su Hengnya yang telah menipunya, Siokwat Moli lantas mencabut keluar senjatanya yang sangat lihai, yakni sebatang tongkat hitam, diikuti oleh Lokun Tojin yang mengeluarkan sepasang rodanya dan perwira Turki itu mengeluarkan sepasang golok, Siang Tu, yang tajam mengkilap. Bukpun Su, jagalah serangan kami seru siokwat Moli dengan keras sambil memutar-mutarkan tongkat hitamnya. Majulah, majulah jawab Bukpun Su tenang. Sementara itu, Ang Inio Chu dan Mahoa yang tadi bersembunyi dan mengintai, ketika menyaksikan pertandingan antara Bukpun Su dan tiga orang jago tadi, saking tertariknya mereka sudah keluar dari tempat persembunyian dan memandang penuh kekaguman, akan juga dengan keheranan besar mengapa Bukpun Su bekerjasama, bahkan membelah Hai Kong Ho Siang yang jahat. Hal ini sungguh-sungguh membuat Ang Inio Chu heran dan juga amat penasaran. Akan tetapi ia memang sudah maklum akan adat aneh dari susok Tauwinya itu, maka ia hanya menonton dan tidak berani mengganggunya. Sebenarnya, kalau mau dibuat pertandingan tentang ilmu kepandayan, maka tingkat ilmu kepandayan jago-jago yang berdiri di pihak Turki ini dengan jago-jago Mongol yang telah dikalahkan tadi, mungkin masih lebih tinggi kepandayan jago-jago Turki ini karena di situ terdapat Soekwat Molli yang amat liai, apalagi senjata Lokun Tojin yang merupakan sepasang roda itu sangat berbahaya sekali. Juga sahali bukanlah seorang lemah karena dia adalah jago yang sudah sangat disegani di Turki dan merupakan tangan kanan yang mendapat kepercayaan penuh dari pangeran muda. Maka mengingat akan kepandayan sendiri, ketiga orang ini tidak menjadi gentar bahkan mempunyai harapan untuk merobohkan Bupunsu dan mendapatkan harta pusaka yang belum pernah mereka lihat itu. Hasil penyelidikan matematik mereka membuat mereka tahu bahwa goa tempat di mana harta pusaka disembunyikan itu sudah didapatkan oleh orang-orang Mongol, maka mereka lalu menyerbu ke situ hingga secara kebetulan semua pihak dapat bertemu di depan goa di mana tersembunyi harta pusaka yang diperebutkan. Bupunsu menghadapi ketiga orang lawannya yang baru ini dengan ketenangan yang amat mengagumkan. Dari gerakan-gerakan senjata ketiga lawannya yang mewakili pihak Turki ini, dia segera dapat memaklumi bahwa ilmu silat mereka ini tak kalah lihainya dari kepandayan ketiga lawan yang telah dikalahkan tadi, maka dia berlaku amat hati-hati. Siokwat Moli adalah sumoy dari haikong hos yang yang jahat dan lihai, maka tongkat hitam di tangannya pun berbahaya sekali. Ketika dia membuat gerakan menyerang maka tongkat itu seolah-olah berubah menjadi banyak bagai ular-ular hidup berlenggak-lengguk menyambar ke arah tubuh Bupunsu. Ternyata bahwa seperti halnya haikong hos yang, ilmu tongkatnya berdasarkan ilmu tongkat jengcoa tunghoat atau ilmu tongkat seribu ular yang mempunyai gerakan-gerakan luar biasa cepatnya. No Kun To Jin memiliki sepasang senjata roda bertali yang jarang dapat dimainkan orang karena memang amat sukar untuk memainkan senjata macam itu. Akan tetapi di tangan pendepak itu sepasang roda bertali merupakan senjata yang amat ampuh dan berbahaya, yang menyambarnya yang berbagaikan mustika-mustika naga bermain-main di udara. Perwira Turki bernama Sahali itu adalah tangan kanan pangeran muda dan ilmu golok sepasang yang dimainkannya ini hebat dan berbahaya. Dia mempunyai kero bertempur yang aneh dan ilmu silatnya pasti akan memingungkan lawannya karena di Tiongkok tidak terdapat ilmu golok seperti itu. Akan tetapi kini dia menghadapi Bu Pun Su yang mengenal ilmu silat bukan berdasarkan permainannya, akan tetapi berdasarkan gerakan kaki tangan yang bagaimanapun juga mempunyai dasar-dasar yang sama. Sebagaimana diketahui, rombongan ini tadinya dibantu oleh Waisawpu yang lihai dan juga Kang Lam Semlo Jin. Akan tetapi Waisawpu sudah tewas di dalam tangan Ibrahim, sedangkan Kang Lam Semlo Jin yang merasa gentar menghadapi lawan-lawannya, sudah melarikan diri dan kembali ke timur, lenyap nafsu mereka untuk ikut mencari harta pusaka itu karena maklum bahwa mereka akan menghadapi lawan-lawannya yang tangguhnya luar biasa. Akan tetapi, Siok Kuat Moli dan Lok Kun Tojin yang berilmu tinggi, tidak putus harapan meskipun ditinggalkan oleh kawan-kawannya ini, apalagi ketika dari pihak Turki yang mereka bantu itu datang pula sahali yang lihai. Tadi ketika Bu Pun Su dikeroyok bertiga oleh Taik Keo Su dan kawan-kawannya, Siok Kuat Moli sudah melihat dengan penuh perhatian. Permainan silat Perkin Ho Atsut yang hebat itu terlihat amat kuat menghadapi lawan dari depan maupun dari belakang, karena pergerakan kaki tangan secara otomatis berpindah-pindah dan setiap kali bahaya datang dari belakang, tubuh kakek itu dengan mudah membalik ke belakang. Dalam permainannya, seakan-akan kakek itu mempunyai 4 meter di depan serta di belakang. Dan Taik Keo Su serta kawan-kawannya yang mengeroyok dari depan dan belakang menjadi tidak berdaya. Siok Kuat Moli yang cerdik itu dapat melihat hal ini dan kini dia telah mendapat care untuk mengeroyok kakek jembel itu maka ia berbisik kepada dua kawannya. Kalian menyerang dari sisi kanan dan kirinya, sedangkan aku akan menghadapinya dari depan. Kini Buk Pun Su dikeroyok oleh lawan yang mempergunakan bentuk segitiga, yakni dari depan, kanan dan kiri, tidak menyerang dari belakang. Serangan yang dilakukan dari tiga jurusan ini jauh lebih berbahaya daripada serangan yang dilakukan hanya dari depan dan belakang, karena hanya datang dari dua jurusan, maka diang diam ia merasa kagum dan memuji kecerdika nenek bongkok itu. Memang benar, ketika dikeroyok dengan care demikian, ia akan menderita lelah sekali karena sekarang ia harus membuat lebih banyak gerakan untuk menghadapi ketiga orang lawan itu. Buk Pun Su adalah seorang sakti yang pada masa itu sukar dicari bandingannya, maka tentu saja tipu muslihat ini tak membuatnya menjadi bingung. Tiba-tiba dia berseru. Siokwat Moli, kau betul-betul cerdik. Akan tetapi aku si tua bangka ini tidak memiliki banyak waktu dan tenaga untuk melayani kalian bermain main. Sesudah berkata demikian, Buk Pun Su mengambil sepotong gendewa yang sudah patah milik dari si Anke Losu tadi yang kini panjangnya hanya tinggal satu kaki lebih. Biarpun benda itu hanya merupakan sepotong baja bengkok, akan tetapi setelah berada di tangan Buk Pun Su akan merupakan sebuah senjata yang luar biasa ampuhnya. Kakek jembel ini berseru keras dan baja bengkok itu lantas menyambar hebat, merupakan gulungan sinar yang panjang dan dasyat. Lepaskan senjata terdengar teriakan Yaring Buk Pun Su dari dalam gulungan sinar itu, sedangkan tubuh kakek itu sendiri lenyap di telan gulungan sinar senjatanya yang diputar secara luar biasa itu. Terdengar suara logam beradu keras sekali dan segera disusul oleh peki kesakitan dan terkejut oleh tiga buah mulut pengeroyuknya. Sepasang golok di tangan sahali terpental dan melayang ke atas sedangkan dua buah roda dari Lokun Tojin juga melayang ke kanan kiri karena talinya telah putus. Adapun syok kuat mul yang mempunyai luakang lebih tinggi daripada kedua orang kawannya itu, masih sanggup mempertahankan senjatanya sehingga tidak terlepas dari tangannya walaupun kulit telapak tangannya serasa akan pecah. Namun ternyata bahwa tongkatnya itu tak sekuat tangannya sehingga pada saat ia memandang, ternyata bahwa tongkatnya itu sudah putus di tengah-tengah dan kini hanya merupakan sebatang tongkat yang amat pendek saja. Ternyata bahwa tadi Buk Pun Sud telah mengeluarkan ilmu silat simpanannya yang sangat dasyat, yang disebutnya gerakan halilintar menyambar bumi. Kehebatan gerakan ini memang luar biasa sehingga jangankan baru ada tiga orang lawan yang bersenjata, biarpun ada puluhan lawan agaknya takkan ada yang dapat mempertahankan sambarannya ini yang dilakukan dengan tenaga luakang sepenuhnya. Siok Wat Moli dan kedua orang kawannya berdiri bengong karena mereka sendiri tidak tahu bagaimana keu kakek itu membuat senjata mereka terpental dan patah-patah. Akan tetapi, nenek bongko itu menjadi marah sekali dan ketika melihat Buk Pun Sud berdiri di depannya dengan tenang, akan tetapi nyata bahwa kakek itu sedang mengatur kembali pernapasannya yang agak tersengal karena tadi telah menggunakan tenaga sepenuhnya sedangkan usianya sudah sangat tua, Maka sambil memekik keras Siok Wat Moli lalu mengayun tangannya dan berhamburanlah jarum-jarum hitam ke tubuh Buk Pun Su. Ang ini lucu dan Mahoa terkejut sekali melihat hal ini. Sebagai orang-orang yang sudah mempelajari ilmu silat tinggi, mereka maklum bahwa pada waktu itu Buk Pun Su sedang mengatur napas dan karenanya dilarang membuat gerakan-gerakan besar karena hal ini akan membahayakan keselamatannya. Mahoa dan Ang ini lucu memang sangat tertarik melihat pertandingan kedua yang lebih hebat itu, maka tak terasa pula mereka telah mendekat, dan bahkan Mahoa telah berdiri dekat Buk Pun Su, sedangkan Ang ini lucu yang masih merasa takut-takut kepada Buk Pun Su, berdiri agak jauh. Melihat keadaan Buk Pun Su yang sangat berbahaya itu, Mahoa cepat melompat dengan sepasang bambu runcingnya di tangan. Dia melompat ke depan Buk Pun Su dan cepat sekali dia memutar-mutar dua batang bambu runcing itu menangkisi jarum-jarum hitam sehingga semua jarum dapat dipukul runtuh ke atas tanah. Eh haha, anak lancang, letas kau mundur. Im giok, jangan perbolahkan kawan bu ini maju kata Buk Pun Su dengan suara perlahan, akan tetapi berpengaruh hingga Mahoa menjadi terkejut dan segera melompat kembali ke dekat Ang ini lucu. Buk Pun Su memandang kepada Syokwat Moli sambil tersenyum. Apabila kau masih merasa penasaran, kau boleh menyerang lagi dengan jarum-jarummu. Akan tetapi, Syokwat Moli yang melihat betapa Mahoa dan Ang ini lucu yang telah ia kenal kelihayanya itu berdiri di situ dan agaknya akan membantu pula kepada Buk Pun Su, merasa bahwa perlawanan dari pihaknya takkan ada gunanya, maka ia memandang dengan mat mengandung penuh kebencian ke arah Mahoa, kemudian tanpa berkata sesuatu ia lalu membalikan tubuhnya dan berlari pergi, diikuti oleh kawan-kawannya dan semua anak buah Turki. Sekarang keadaan di situ makin sunyi dan hanya tinggal Kam Hang Sin seorang bersama anak buahnya yang masih berdiri di tempat semula. Kam Hang Sin menyaksikan semua pertandingan itu dan diam-diam dia pun sangat kagum terhadap Buk Pun Su. Dia maklum bahwa kepandainya sendiri belum ada sepersepuluh bagian kepandain kakek itu. Akan tetapi Kam Hang Sin juga terkenal sebagai seorang panglima gagah yang pantang mundur dalam melakukan tugasnya. Sebelum ia dikalahkan, betapapun juga ia tak mau mengalah begitu saja. Maka ia segera melangkah maju dan menjura kepada Buk Pun Su. Loh Kian Pual, sungguh hebat kepandainmu dan selama hidupku baru kali ini aku melihat kesaktian yang sedemikian hebatnya. Akan tetapi, sebagai seorang utusan kaisar yang berkuasa, aku melarangmu mengambil harta pusaka yang menjadi hak milik kerajaan itu. Buk Pun Su tersenyum dan di dalam hatinya ia mengagumi dan memuji sikap yang gagah berani dari perwira ini. Dan bagaimana kalau aku tetap hendak mengambil harta pusaka itu tanyanya dengan tenang. Terpaksa aku harus menangkap dan menawan bu untuk dibawa ke kota raja. Terdengar suara tertawa riuh rendah. Ternyata bahwa yang tertawa itu adalah Aikong Ho Siang, Wiwi To Aniyo, perwira serta pendeta Mongol yang menjadi kawan-kawannya. Aikong Ho Siang berkata kepada Balaki, perwira Mongol yang kini menjadi kawannya itu. Balaki, kau lihat bagaimana sombongnya perwira yang masih kanak-kanak itu, hahaha. Tiba-tiba Buk Pun Su berpaling kepada mereka dan membentak, diam. Perwira ini lebih gagah dan jantan daripada kalian semua, mengapa mentertawakannya? Aikong Ho Siang beserta kawan-kawannya tercengang mendengar bentakan ini karena mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Buk Pun Su akan menjadi demikian marah. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya, di dalam hatinya Buk Pun Su merasa segan untuk melawan perwira yang gagah perkasa dan yang setia akan tugasnya ini. Kam Chiang Kun, kata kakek itu kemudian, lebih baik Chiang Kun kali ini mengalah saja dan kembali ke kota raja. Biarlah lain kali bila mana ada ketika, aku orang tua akan datang menyatakan maaf. Tidak mungkin, Lo Chiang Puah. Tugas kewajiban harus dilaksanakan, biarpun aku terpaksa mempertaruhkan jiwaku. Apabila Lo Chiang Puah hendak melanjutkan usaha mengambil harta pusaka itu, betapapun juga terpaksa aku harus turun tangan dan menangkapmu. HMM, kalau begitu, silakan kau maju dan menangkapku kalau kau sanggup, Chiang Kun, dan bukalah matamu baik-baik supaya kau tidak melewatkan kesempatan baik ini dengan sia-sia. Kam Hang Sin tak mengerti akan maksud ucapan ini, akan tetapi ia tidak merasa gentar dan ketika buk pun su menantangnya untuk menangkap, ia segera mempergunakan ilmu tangkapan tangan yang dulu dia pernah pelajari dari seorang perantau dari seberang laut timur. Perantau itu datang dari seberang timur dan dalam perantauannya ke daratan Tiongkok, dia sudah bertemu dengan Kam Hang Sin dan memberinya pelajaran silat yang sifatnya seperti sinahwaat. Oleh karena itu, ia memiliki kepandayan yang luar biasa dan sekali ia dapat menangkap kedua lengan orang, maka sukarlah bagi orang itu untuk melepaskan dirinya lagi. Ketika Kam Hang Sin melangkah maju hendak menangkapnya, buk pun su hanya berdiri tersenyum dan bahkan mengulurkan kedua lengannya untuk ditangkap. Kam Hang Sin merasa heran dan segera menyambar kedua lengan itu untuk terus diputar ke belakang tubuh buk pun su dalam pegangan yang kuat sekali. Gerakan ini demikian cepat hingga tahu-tahu kedua lengan tangan kakek itu telah ditekuk ke belakang punggung dan ikatan belenggu besi pun tidak akan lebih kuat dan meyakinkan daripada pegangan ini. Tiangkun, perhatikan baik-baik kata buk pun su. Kam Hang Sin segera maklum bahwa kakek itu tentu akan menggunakan ilmunya untuk melepaskan diri, maka cepat-cepat ia lalu mempererat pegangannya dan menekuk kedua lengan kakek itu semakin tinggi di atas punggungnya. Buk pun su mengangkat sebelah kakinya lalu ditendangkan ke belakang dengan perlahan sehingga Kam Hang Sin yang berdiri di belakangnya itu tentu saja harus mengelak dari tendangan yang mengarah ke bagian berbahaya dari tubuhnya. Dia miringkan tubuh dan mengganti kedudukan kakinya dan saat inilah yang dipergunakan oleh buk pun su untuk melepaskan diri. Saat Kam Hang Sin mengangkat kaki untuk membuat perubahan posisi kakinya, tiba-tiba buk pun su membungkuk dan sekali buk pun su berseru keras maka tubuh Kam Hang Sin itu terpelanting melewati kepala buk pun su hingga jatuh tunggang langgang. Sampai tiga kali Kam Hang Sin mencoba menangkap buk pun su dengan mengeluarkan berbagai ilmu menangkap, akan tetapi selalu akibatnya terpelanting dan terbanting jatuh di depan kakek itu. Dan anehnya, ketika terbanting itu, kam hang sin tidak merasa sakit karena tidak terbanting keras dan tiap kali melakukan gerakan untuk melepaskan diri dari tangkapan, buk pun su sengaja berlaku lambat sehingga Kam Hang Sin dapat mengikuti gerakannya dan dapat memahami ilmu gerakan itu hingga seakan-akan mereka bukan sedang bertanding sungguh-sungguh, akan tetapi hanya merupakan latihan saja, yaitu Kam Hang Sin mendapat latihan tiga macam ilmu gerakan yang hebat dari buk pun su. Terima kasih atas pengajaran lo siampul. Saya mengaku kalah dan biarlah kekalahan ini kulaporkan ke kota raja. Setelah berkata demikian, Kam Hang Sin lalu memimpin anak buahnya untuk kembali ke timur, memberi laporan tentang gagalnya tugas yang dijalankannya. Walaupun ia merasa penasaran dan kecewa, namun damdiam dia merasa girang karena menerima pelajaran tipu gerakan yang lihai dari kakek sakti itu. Hai Kong Ho Siang tertawa dan sambil menuding ke arah Hang Inyo Chu dan Maho A, Ia pun berkata keras, kalian apakah hendak merebut harta pusaka pula? Jika demikian halnya, boleh kalian maju melawan jago kami. Hahaha. Walaupun merasa gemas dan marah, akan tetapi Hang Inyo Chu dan Maho A tidak berani berlaku sembrono di depan buk pun su. Mereka hanya berdiri bingung dan memandang ke arah kakek itu. Pada waktu buk pun su berpaling kepada mereka, Hang Inyo Chu segera menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi sambil mengerutkan keningnya, buk pun su membuat gerakan dengan tangan mengusir mereka dan berkata, pergilah, pergilah. Hang Inyo Chu dan Maho A tidak berani membantah dan terpaksa mereka pergi dari sana tanpa berani bertanya apa-apa lagi. Mereka cepat-cepat pulang ke rumah Yusuf untuk menceritakan peristiwa mengherankan ini kepada nelayan cengeng dan Yusuf. Sementara itu, setelah berhasil mengusir semua pihak yang ingin mencari harta pusaka itu, buk pun selalu membawa kawan-kawannya masuk ke dalam goa itu. Inilah goa penyimpanan harta pusaka itu, katanya. Buk pun su, kau berjanji untuk mendapatkan harta pusaka itu, bukan hanya goanya, kata hai kong hos yang dengan senyum menyeringai. Kita harus mencari rahasianya, keluh kakek jembel itu yang segera mencari-cari. Ia adalah seorang yang sudah memiliki pengalaman luas, maka meskipun tanpa bantuan peta, dia dapat menduga bahwa patung yang berdiri di dekat dinding itu tentulah bukan sengaja dipasang di sana, karena biasanya patung Buddha itu selalu dipasang di tengah dan di tempat yang khusus untuk menjadi pujaan. Maka ia lantas menggerak-gerakan patung itu dan benar saja, terdengar bunyi di bagian atas dan segera tampaklah lubang tempat persembunyian harta itu. Buk pun su kemudian menggerakkan tubuhnya dan memasuki lubang kecil itu sebagaimana dilakukan oleh Chin Hai dahulu. Tak lama kemudian, ia turun kembali dan berkata kepada hai kong hos yang dan wii wii to an yu. Harta ada di dalam sana, kalian boleh mengambilnya dan sekarang lekas keluarkanlah obat untuk muridku itu. Obat itu tidak ada padaku, jawab hai kong hos yang. Buk pun su memandang dengan metu bersinar-sinar sehingga hai kong hos yang menjadi takut dan mundur dua langkah. Aku tidak membohongimu, buk pun su. Obat itu memang ada, yaitu dalam tangan dukun tua dari Mowol yang juga sudah kami ajak ke tempat ini dan kami sembunyikan di dalam sebuah tempat rahasia di dalam hutan. Lebih dulu bawa aku ke sana untuk mengambil obat, setelah itu kak serahkan kepadaku, barulah kalian boleh mengambil semua harta ini. Sambil berkata demikian, buk pun selalu menggerakkan kembali patung itu sehingga lubang tadi tertutup kembali. Benarkah harta itu berada di tempat itu? Tanya wii wii to an yu kepada buk pun su. Wii wii, aku adalah seorang lelaki sejati. Pernahkah aku membohong buk pun su amat mendongkol dan ia kembali menggerakkan patung untuk membuka? Kau lihatlah sendiri, perempuan curang. Wii wii to an yu tertawa menjemukan lantas melompat ke atas dan memasuki lubang itu. Sampai lama dia tidak keluar hingga Hai Kong Ho Siang terpaksa berseru memanggilnya. Akhirnya kepala perempuan itu muncul kembali dan sepasang matanya bersinar-sinar bagaikan seorang yang merasa girang sekali. Aduh, bukan main hebatnya katanya sehingga ucapan yang pendek itu sudah cukup menyakinkan hati Hai Kong Ho Siang, Balaki dan kawan-kawannya. Buk pun su menutup kembali lubang itu dan berkata, hayo cepat antar aku ke dukun itu untuk mengambil lobatnya. Mereka lalu membawa buk pun su ke dalam sebuah hutan di luar kota, di mana terdapat sebuah pondok yang terjaga oleh beberapa orang mongol kawan-kawan Balaki. Namun ketika mereka datang, para penjaga lalu menyambut mereka dengan muka pucat. Selaka, baru saja ada seorang muda yang mengacau di sini. Kami semua tidak berdaya terhadapnya, karena ia lihai sekali. Hai Kong Ho Siang beserta kawan-kawannya, juga buk pun su menjadi terkejut sekali dan mereka segera memburu ke dalam pondok. Dukun tua yang kurus itu sedang duduk di atas bangku sambil menundukkan kepala seperti orang yang mengantuk. Muhambi, apakah yang terjadi teriak Hai Kong Ho Siang dengan khawatir? Tak ada apa-apa, hanya seorang pemuda yang memaksaku menyerahkan obat penolak racun dari kembang semut merah itu. Hai Kong Ho Siang menjadi pucat. Celaka. Justru obat itulah yang kami butuhkan. Siapa orangnya yang berani merampasnya? Entahlah, jawab Mahambi, Dukun itu. Ia adalah seorang pemuda tampan yang mengaku bernama Song Kun. Mendengar ini, buk pun su menjadi pucat dan ia pun segera berkata, Wiwi, dan kau Hai Kong. Aku telah memenuhi janjiku untuk mengusir semua lawan dan mendapatkan tempat disimpannya harta pusaka, akan tetapi ternyata kalian tidak dapat memenuhi janjimu. Sabar dulu, buk pun su, kata Hai Kong Ho Siang yang segera memegang pundak dukun itu sambil mengancam, buatkan lagi obat itu untuk kami. Mahambi menggeleng-gelengkan kepalanya yang sudah penuh huban. Aku harus menanti berkembangnya kembang semut merah itu kira-kira setengah tahun lagi. Aku pergi, kata buk pun su. Jangan harap kalian akan dapat membawa harta pusaka itu setelah berkata demikian, kakek itu melompat keluar pondok dan lenyap. Hai Kong Ho Siang dan Wiwi Toa Nyo sejenak tertegun. Alangkah ingin mereka mengejar dan memaksa buk pun su agar mengambilkan harta pusaka itu. Akan tetapi, apakah daya mereka terhadap kakek sakti itu? Chin Hai dan Lin Lin yang sedang melakukan perjalanan dengan perlahan dan senaknya, akhirnya sampai pula di luar batas kota Lancou dan di tempat ini mereka lalu berhenti untuk beristirahat dalam sebuah goa di luar hutan. Mudah-mudahan suhu akan berhasil mendapatkan obat itu secepatnya agar hatiku tidak menjadi gelisah sekali, kata Chin Hai. Hai Ko, jangan kau gelisah. Suhu pasti akan bisa mendapatkan obat itu dan andai kata suhu gagal, aku masih tetap percaya bahwa akhirnya kau akan berhasil menolongku, kata Lin Lin dengan match memandang mesra dan penuh kepercayaan. Melihat kedua orang itu berhenti di dalam goa, tiga ekor burung sakti, yaitu Sin Kongciak, Kim Tiau dan Ang Siang Kiam Si burung bangau, lalu melayang turun dan mengeluarkan suara seakan-akan mereka merasa kecewa, oleh karena bagi mereka tempat itu memang kurang menyenangkan. Tempat itu merupakan tanah tidak berumput, penuh gunung batu karang dan banyak pula goa-goa besar di situ, dengan batu-batu karang bergantungan dari atas merupakan pedang tajam dan di dalam goa-goa pun lantainya dari batu karang yang menyakitkan kaki bila menginjaknya. Akan tetapi oleh karena panas terik matahari sedang membakar tempat yang gundul tak berpohon itu, maka goa di mana mereka berteduh merupakan tempat yang sangat enak dan melindungi mereka dari serangan matahari yang panas. Lin Moi, kata Chin Hei sambil membelai kepala Sin Kong Chiak yang mendekatinya, kalau kita telah beristirahat dan menghilangkan lelah, kita harus segera melanjutkan perjalanan memasuki kota Lan Cong. Betapapun juga, aku merasa amat gelalisah mengingat akan nasib Su Hau yang berada dalam pengaruh dan kekuasaan orang-orang jahat seperti Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya. Penangkanlah hatimu, Hai Kong. Su Hau bukan sembelarangan orang yang akan mudah dapat dicelakai oleh orang-orang macam Hai Kong itu. Aku yakin sepenuh hatiku bahwa Su Hau pasti akan tiba dengan segera membawa obat itu. Tiba-tiba Sin Kong Chiak dan kedua burung yang lain itu berteriak keras dan ketiga-tiganya lalu terbang keluar gua sambil memekik-mekik marah. Chin Hai melompat keluar, diikuti oleh Lin Lin mereka terkejut sekali karena melihat bahwa yang datang itu adalah Song Kun. Ketiga burung itu sudah mengenal Song Kun dan sudah mengetahui kelihayanya, maka mereka hanya terbang rendah sambil mengeluarkan suara teriakan seakan-akan memberi tanda kepada Chin Hai dan Lin Lin agar supaya bersiap menghadapi lawan. Obat sudah ku dapatkan teriak Song Kun dengan wajah berseri. Chin Hai, adikku yang baik. Sekarang akulah yang berhak membawa gadis ini, karena jiwanya berada di dalam tanganku. Aku telah mendapatkan obat itu dan akulah pula yang berhak mendapatkannya karena hanya aku yang dapat menyembuhkannya. Chin Hai menjadi pucat dan dia memandang penuh ketidakpercayaan. Kau tidak percaya kakak Song Kun sambil tersenyum dan melirik ke arah Lin Lin. Inilah obat itu ia mengeluarkan sebotol obat warna merah dari saku bajunya dan mengangkat tinggi-tinggi. Seng Kun. Betulkah bicaramu itu? Tanya Chin Hai dengan hati bergebar. Kau anggap aku ini orang apakah maka bicaraku harus kau ragukan lagi? Dengar, Sute. Obat untuk menyembuhkan Lin Lin hanyalah sebotol ini yang berada di tangan dukun Mongol. Obat inilah yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhasil mendapatkan harta pusaka untuk rombongan yang dikepalai oleh Hai Kong Ho Siang. Demikian menurut dukun Mongol itu. Akan tetapi dengan bersikeras, aku berhasil merampas botol ini, dan segera aku mencari kalian untuk mengobati Lin Lin. Akan tetapi, aku baru memberi obat ini kepada Lin Lin kalau dia mau berjanji untuk menjadi istriku yang tercinta. Seng Kun berkata demikian sambil mempermain-mainkan botol itu di tangannya dan mengerling ke arah Lin Lin yang menjadi merah mukanya. Su Heng teriak Chin Hai yang merasa girang dan juga kaget. Girang karena ada harapan bagi Lin Lin untuk sembuh kembali akan tetapi, kaget mendengar permintaan dan syarat Seng Kun itu. Kau tolonglah Lin Lin dan berikan obat itu kepadanya. Kesembuhannya merupakan hal yang terpenting bagiku dan walaupun kau menghendaki jiwaku, akanku berikan dengan rela asalkankah suka menyembuhkan Lin Lin akan tetapi, janganlah kau memaksanya menjadi istrimu kalau dia tidak suka. Seng Kun tertawa bergelak, Sute, kau membolak-balik omonganmu sendiri. Kau tak ingin melihat tunanganmu itu meninggal dan juga tidak ingin melihat ia menjadi istri orang lain. Chin Hai, apakah kau benar-benar mencinta kepadanya? Tak perlu kau bertanya lagi. Aku rela mengorbankan nyawa untuknya. Kalau benar cintamu itu murni, kau tentu tidak keberatan untuk mengalah padaku. Pilih saja, membiarkan ia sembuh sama sekali dan menjadi istriku, atau akanku buang obat ini dan membiarkan dia mati. Sambil berkata demikian, Seng Kun membuat gerakan seolah-olah dia benar-benar hendak melempar botol itu ke dalam jurang batu karang. Chin Hai menjadi bingung karena dia maklum bahwa seorang macam Seng Kun itu bukan hanya pandai menggertak saja, akan tetapi dapat melakukan segala perbuatan yang keji. Jangan kau buang botol itu, Su Heng. Tentu saja aku lebih suka melihat Lin Lin sembuh kembali. Dan menjadi istriku tanya Seng Kun. Soal itu terserah kepadanya, jawab Chin Hai tanpa berani memandang muka kekasihnya. Lin Lin semenjak tadi mendengarkan percakapan mereka itu dengan hati panas, akhirnya tak dapat menahan kemarahan hatinya lagi. Ia melompat berdiri dan mencabut pedang pendeknya. Seng Kun manusia berbatin rendah. Aku lebih baik seribu kali mati daripada menjadi istrimu. Buanglah botol itu. Kau kira aku takut mati sambil berkata demikian, dengan kemarahan besar gadis itu lalu menerjang Seng Kun dengan pedang pendeknya dalam serangan yang hebat. Seng Kun cepat menyimpan botol itu kembali ke dalam saku bajunya, kemudian segera mencabut pedangnya Ang Ho Sian Kiam untuk menghadapi serangan Lin Lin yang tidak boleh dipandang ringan itu. Melihat betapa kekasihnya menjadi nekat, Chin Hai cepat-cepat mencabut keluar pedang Liong Chu Kiam dan ikut menerjang sambil berseru. Seng Kun, jangan kau lawan dia yang masih lemah. Akulah lawanmu dengan tikaman hebat dan menyerang yang segera ditangkis oleh Seng Kun. Lin Lin tetap menyerang dan membantu kekasihnya, akan tetapi Chin Hai yang berkhawatir melihat kelemahan Lin Lin segera berkata kepadanya. Lin Mui mundurlah dan biarkan aku menghadapi iblis ini. Aku telah yakin akan perasaan hatimu dan jangan kau khawatir. Kalau perlu, kita akan mati bersama. Lin Lin melompat mundur dan membiarkan kekasihnya menghadapi lawan yang baginya terlampau tangguh itu, apalagi karena dia memang merasa pening dan lemah. Ia berdiri saja memandang dan menyaksikan pertempuran yang berjalan hebat itu. Sekali lagi dua orang muda yang amat lihai itu mengadu kepandayan di antara batu-batu karang yang menjulang tinggi, disaksikan oleh Lin Lin dan ketiga ekor burung sakti yang hanya berterbangan di atas dan kadang-kadang saja menyambar turun untuk membantu. Akan tetapi, sinar pedang Ang Ho Sian Kiam yang hebat dan mengeluarkan hawa panas itu membuat mereka tidak tahan mendekati Song Kun dan terpaksa hanya berterbangan di atas mereka yang sedang bertempur sambil mengeluarkan pekikan-pekikan nyaring. Karena hatinya telah bulat untuk merobohkan Song Kun yang dibencinya ini, Chin Hai lalu mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaganya, hingga ia dapat mendesak Song Kun setelah mereka bertempur selama puluhan jurus dengan hebatnya. Diam-diam Song Kun merasa terkejut sekali karena kini dia mendapat kenyataan bahwa betul-betul pengertian tentang dasar-dasar ilmu silat membuat Chin Hai menjadi lihai sekali dan dapat mengembalikan setiap serangannya yang bagaimana lihai pun. Juga pedang Leong Chu Kiam di tangan Chin Hai merupakan senjata ampuh yang sanggup mengimbangi kehebatan Ang Ho Sian Kiam yang tadinya merupakan pedang tunggal dan jarang sekali menemukan tandingannya. Song Kun adalah seorang yang tidak saja pandai dan tinggi ilmu silatnya, akan tetapi dia juga jardik dan memiliki sifat curang. Melihat kehebatan sepak terjang Chin Hai, tiba-tiba dia menarik keluar botol obat itu dan membuat gerakan seakan-akan hendak melempar obat itu ke jurang. Gerakan ini tentu saja membuat Chin Hai menjadi pucat, karena betapapun juga, dia tidak ingin melihat obat tunggal itu dibuang sehingga jiwa lin-lin tak akan dapat tertolong lagi. Ia menggigil kalau memikirkan bahwa kekasihnya itu akan mati karena racun tanpa dapat ditolong lagi. Botol obat di tangan Song Kun itu nampak olehnya seakan-akan nyawa lin-lin, maka gerakan Song Kun itu tak dapat tiada membuat ia memekik tanpa terasa lagi. Jangan lempar botol itu. Tentu saja pikiran yang bingung itu membuat gerakan pedangnya menjadi kacau hingga pada saat yang tepat, pedang Ang Ho Sian Kiam di tangan Song Kun menyerang seperti kilat dan menusuk ke arah matanya. Chin Hai cepat menundukkan kepalanya, akan tetapi gerakan itu terlalu cepat sehingga ujung pedang masih menggores kulit jidatnya. Darah mengucur dari kulit itu, terus mengalir turun di sepanjang hidung dan pipinya. Chin Hai menggunakan lengan baju tangan kiri mengusap mukanya dan pada saat itu kembali pedang Song Kun meluncur dalam suatu serangan yang dasyat, yaitu dengan bacokan ke arah leharnya.